Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini Kami kembali akan memberikan video tutorial Begitu ya Nah untuk tutorial kali ini adalah Berkas apa saja yang dibawa ke bank Ini untuk pencairan insentif Guru Honorer atau non PNS 2021 Karena setelah kita mengecek di info GTK Itu ada informasi tentang Insentif guru untuk non PNS Begitu ya Maka kita harus segera mengaktifasi Buku rekening atau mencairkan ke bank Tujuan begitu ya Nah coba kita cek dulu di info GTK Oke sahabat cek Ini kita sudah masuk di info GTK Punya teman kami ya Yang satu sekolah Nah kalau seperti ini Ini sudah lengkap gitu Artinya ini guru ini tinggal menunggu pencairan saja Nah disini ada nomor rekening Ini kalau nomor rekeningnya Digeser ininya ya Ini akan kelihatan nanti Disini ada nama pemegang rekening Disini ada nama banknya Coba kita geser lagi Nah disini ada nominalnya Ini 300 ribu per bulan Dan ini akan dibayarkan itu 12 bulan atau 1 tahun Nah disini dibayarkan gitu ya Nah disini ada data SK tunjangan Coba kita geser lagi Nah ini nomor SK nya Ini sudah lengkap ya teman-teman semuanya Nah ini tanggal SK nya itu Tertanggal 29 November 2021 Nah untuk periode pembayarannya itu Terakhirnya itu Tanggal 31 Desember 2021 Nah ini ada nomor SPM nya Ini ada tanggal SPM nya gitu ya Namun disini ada catatan Teman-teman semua Dana masuk rekening minimal Setelah 14 hari kerja Terhitung sejak tanggal terbit SP2D Nah guru ini Ini sedang menunggu pencairan dari pusat ya Teman-teman semuanya Karena disini sudah jelas Ini dana masuk rekening minimal Ini minimal bahasanya Setelah 14 hari kerja Terhitung nih ya Terhitung sejak tanggal terbit SP2D Nah ini saja teman kami Yang datanya sudah komplit Atau sudah lengkap disini Ini tanggal SP2D nya itu Belum terbit dari pusat Makanya harus ditunggu gitu ya Karena disini sudah jelas Ini minimal 14 hari kerja Terhitung sejak tanggal terbit SP2D Disini ini belum muncul gitu Nah guru ini Ini sedang menunggu gitu ya Menunggu Cuman ini kami berikan saran Untuk guru ini Ini silahkan berhubungan Dengan bank gitu ya Dengan pihak bank Atau konfirmasi ke pihak bank Dengan membawa berkas-berkas Persaratan yang nanti akan kami Jelaskan gitu ya Sahabat cek semuanya Nah ada pertanyaan Seperti ini Kok nomor rekeningnya itu Kadang belum muncul gitu ya Nama banknya juga Belum muncul Padahal Nominalnya disini Sudah muncul Tinggal ditunggu saja Teman-teman ya Ini mungkin Penarikan datanya oleh pusat Atau ser per pusat Itu belum selesai Silahkan tinggal ditunggu saja Kalau memang Di info GTK nya Itu sudah ada Nominalnya Dan SKSK nya Itu sudah lengkap Gitu ya Untuk teman-teman Itu tinggal ditunggu saja Jika disini Nama banknya Belum muncul Atau nomor rekeningnya Belum muncul Tinggal ditunggu saja Mudah-mudahan Bisa secepatnya gitu ya Secepatnya ini muncul semua Ini saja sudah lengkap Punya teman kami Ini tanggal SP2D nya Ini belum terbit Artinya ini belum bisa dicairkan Paling ini hanya sebatas Bisa konfirmasi Atau menghubungi pihak bank Untuk pembuatan kartu rekening bank Supaya nanti Jika sudah dicairkan Sudah ada tanggal SP2D nya Ini bisa segera dicairkan Gitu ya Sahabat cek semuanya Baiklah sahabat cek Kita langsung ke materinya saja Nah disini Kami sudah meringkaskan Berkas yang harus dibawa ke bank Untuk pencairan tunjangan Insentif guru honorer Atau guru non-PNS Jika nanti tanggal SP2D nya itu Sudah muncul di info GTK Sudah muncul disini Nah kalau sudah muncul disini Ini segera Gitu ya Menghubungi pihak bank Bagi yang sudah lengkap Karena ini kan minimal 14 hari kerja nih ya Ini kita tunggu saja tanggalnya Nah Berkas apa saja yang harus dibawa Teman-teman semuanya Untuk pencairan Tunjangan insentif guru honorer Atau guru non-PNS ini Yang pertama Itu harus membawa surat pengantar dari KS Yang menerangkan bahwa Guru honorer ini Memang benar-benar menerima Menerima tunjangan insentif guru non-PNS Ini harus ada surat pengantar dari KS Ini biasanya surat pengantar itu asli ya Tanda tangan dan stempel Sekolah Lalu nomor 2 Itu ada fotokopi SK pengangkatan pertama Ini biasanya dilegalisir kepala sekolah Gitu ya SK pengangkatan lah ya SK pengangkatan pertama Lalu nomor 3 Itu ada fotokopi NUPTK Fotokopi NUPTK itu terserah Mau yang berupa kartu Atau berupa nomor NUPTK Gitu ya Dilegalisir oleh kepala sekolah Lalu nomor 4 Itu fotokopi SK Pembagian tugas mengajar tahun berjalan Dilegalisir oleh kepala sekolah SK KBM Tahun sekarang yang berjalan Dan disitu tertera bahwa Nama teman-teman itu ada Di SK pembagian tugas mengajarnya Lalu fotokopi nomor rekening bank Jika memang belum membuat kartu rekeningnya Nomor rekeningnya dari mana? Ini nomor rekeningnya dari sini ya Nah nomor rekeningnya dari sini Ini kalau kita geser Ini akan muncul semua Ini tidak saya geser Karena ini privasi punya orang ya Biarkan ini disembunyikan saja dulu Nah jika sudah mempunyai buku rekening Ini tinggal dibawa fotokopinya gitu ya Lalu nomor 6 Ini fotokopi NPWP Jika mempunyai Jika tidak mempunyai kartu NPWP Tidak usah membawa Karena memang tidak punya gitu ya Nah lalu nomor 7 Itu info GTK terbaru Silahkan dibawa info GTK terbaru Yang mana? Yang ini ya Info GTK yang ini Yang ada pembayaran insentif guru Bukan PNS Yang lengkap Yang ini itu yang dibawanya Nah lalu Yang terakhir itu adalah fotokopi KTP Ini mutlak harus dibawa gitu ya Sebagai identitas Nah ini hanya untuk rambu Rambu saja Atau referensi Berkas yang dibawa ke bank Ini untuk pencairan tunjangan Insentif guru honorer gitu ya Ini untuk persiapan saja Jika memang nanti Sudah dicairkan oleh pusat Ke buku rekening Atau sudah dicairkan pusat Lewat bank Begitu ya Sahabat cek semuanya Jadi intinya Silahkan di cek saja Di info GTK nya Teman-teman Apakah disini itu Sudah lengkap Atau belum gitu ya Pastikan nomor rekeningnya itu Sudah ada Nama pemegang rekening Nama banknya gitu ya Nominalnya juga Lalu nomor SK gitu ya Periode pembayaran Nomor SPM gitu Tanggal SPM Ini pastikan semuanya lengkap dulu Kalau sudah lengkap Siapkan berkas yang ini Gitu ya Siapkan berkas yang ini Karena untuk pencairannya itu Muncul setelah Tanggal SP2D nya ini ada Disini sudah jelas Dana masuk rekening Minimal ini Minimal itu kan bisa lebih Minimal setelah 14 hari kerja Terhitung sejak tanggal terbit SP2D Jadi guru ini Walaupun sudah lengkap Ini menunggu Tanggal SP2D nya dulu Dari pusat Gitu ya Tidak serta-merta Ini sudah lengkap Terus cair Tidak teman-teman Ini harus tetap menunggu dulu Dan jika ingin Lebih jelas Bisa menghubungi Pihak banknya Begitu ya Dengan membawa Persaratan yang tadi Ini hanya untuk referensi saja Untuk rambu-rambu Persiapan pencairan Ke bank Begitu Baiklah sahabat cek semuanya Itu saja mungkin Tutorial kali ini Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah Like dan subscribe Di channel kami Kami tunggu yang belum Silahkan di like Di subscribe Serta aktifkan Notifikasi loncengnya Supaya bisa Mengikuti terus Informasi dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang informasi Yang kami berikan ini Bisa bermanfaat Selamat bertemu Di video tutorial selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh